Hai semua, welcome to GoPay Girls Club. Nama saya Nea, dan semua teman-temanku tahu bahwa aku adalah pencinta Gojek. Karena itu, saya mendapat banyak pertanyaan mengenai update terbaru di aplikasi Gojek. Sebenarnya, hanya ada empat hal yang kalian harus mengetahui dari aplikasi Gojek. Tips yang pertama yaitu Homepage Gojek. Nah, kalau kita masuk ke aplikasi Gojek, kita langsung dibawa ke Homepagenya. Di Homepage, kita dapat melihat saldo GoPay, Paylater, dan juga pakai GoPay untuk transfer uang dan bayar banyak macam tagihan. Dan dengan slider, kita dapat melihat semua info dan update di berbagai layanan di Gojek. Ini, saya dapat info dari GoPay, GoGive, GoFood, GoTix, dan juga GoInvestasi. Kita juga bisa swipe ke kiri untuk melihat chat dengan driver. Kita juga bisa swipe ke kanan untuk melihat promo-promo yang kita dapat dari Gojek. Itu adalah fitur-fitur yang ada di Homepage Gojek. Tips yang kedua yaitu Services Gojek. Services Gojek terletak di paling bawah Homepage. Nah, kita bisa mencari semua Services Gojek dengan cara menggeser ke atas. Sekarang, kita bisa melihat semua Services Gojek yang ada di aplikasi. Kita juga bisa merubah Your Favorites dengan cara memencet tombol edit. Di sini, kita bisa memilih Service yang kita suka. Contohnya, aku suka GoFood. Jadi, aku pencet aja ikon GoFood dan GoRide misalnya, GoBlueBird, dan GoMart. Nah, kalau udah selesai, aku pencet Save aja. Udah deh, sekarang Service Favoritmu akan ada di atas. Kita juga bisa merubah tampilan Services di Gojek. Di sini kan tampilannya dari kanan ke kiri. Kalau kita pencet tombol ini, sekarang tampilannya dari atas ke bawah. Gimana nih? Gimana? Gimana? Dari kanan ke kiri. Dari atas ke bawah. Kanan ke kiri. Dari atas ke bawah. Kanan ke kiri. Dari atas ke bawah. Nah, sekarang kalian bisa mengganti tampilan sesuai yang kalian suka. Tips yang ketiga, yaitu cara balik ke Homepage. Misalnya, kalian pilih Service yang salah dan harus kembali ke Homepage. Kalian harus melihat di bagian kiri yang ada tombol panahnya. Jadi, kalau kesasa di Apps Gojek, cari panah dan tekan saja sampai balik ke Homepage. Ini kan udah tiga tips nih. Untuk tips terakhir, aku mau menjelaskan fitur-fitur yang ada di profile pic kita. Profile pic kita terletak di Homepage aplikasinya di paling kanan. Kalau kita pencet ikon itu, kita langsung ke My Profile. Nah, kalau kalian udah masuk My Profile, kalian bisa melihat tombol My Orders. Kalau kita memencet My Orders, itu kita bisa melihat history orders kita dan yang lagi ongoing. Sekarang, di bawah My Orders ada enter promo code. Kalau kalian mempunyai promo code, kalian bisa taruh di promo codenya dan bisa digunakan untuk discount-discount atau promo-promo yang ada di Gojek. Di My Voucher, kita bisa melihat voucher-voucher yang kita dapat dari Gojek. Oke guys, untuk video kali ini, saya sudah kasih 4 tips. Semoga tips-tips ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai ketemu di next video. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!